Intro Dalam rangka hari ulang tahun ke-126 kota Balikpapan, berbagai kegiatan olahraga digalakkan. Salah satunya kejuaraan karate open tournament dan festival Wali Kota Kap Balikpapan tahun 2023 di Balikpapan Sport Convention Center pada hari Selasa, 7 Februari 2023. Intro Kejuaraan yang diinisiasi Federasi Olahraga Karatidu Indonesia, 4K Kota Balikpapan bersama Panitia HUT ke-126 Kota Balikpapan akan memperebutkan Piala Bergilir Wali Kota. Pertandingan dengan sistem gogur berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 7 hingga 9 Februari 2023. menghadirkan 11 perguruan dengan total peserta 825 orang. Ada pun uang pembinaan yang disiapkan sebesar 35 juta rupiah. Intro Kejuaraan secara resmi dibuka sekretaris DPOB Balikpapan, Abdul Majid dengan pemukulan gong didapingi Ketua Forki Provinsi Kaltim Seno Aji. Ketua Forki Balikpapan, Mayor Cihabe. Suryani Pancaitan, Perwakilan Forkopimda, Balikpapan. Intro Dalam sambutannya, sekretaris DPOB Balikpapan, Abdul Majid berharap melalui kejuaraan ini akan muncul generasi karate di masa mendatang yang dapat membawa nama besar Kota Balikpapan. Turnamen ini bisa menjadi ajang pemanasan sekaligus mematangkan persiapan atlet untuk dapat mengikuti kejuaraan karate di masa yang akan datang baik regional, nasional, dan internasional. Ujarnya Ketua Forki Balikpapan, Mayor Cihabe. Suryani Pancaitan, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, mengatakan antusias kegiatan ini semata-mata untuk meningkatkan prestasi tingkat daerah sekaligus sebagai wadah membangun tali silat rohmi antar warga perguruan karate Kota Balikpapan. Saling berbagi pengalaman dalam melakukan pembinaan olahraga karate yang sama-sama kita cintai ini. Ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan kejuaraan. Kejuaraan ini mutlak dilakukan setiap perguruan untuk sarana peningkatan kualitas pada tingkat daerah sekaligus mengukur kemampuan atlet-atlet dari berbagai perguruan untuk dijadikan bahan evaluasi dalam melakukan pembinaan prestasi secara berjenjang, bertingkat, dan berkelanjutan.